Hai Jaysiers, Fakta Alkitab kembali menyajikan fakta-fakta unik untuk Anda. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah sungai bersejarah yang tercatat di Alkitab, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil dalam bahasa Arab disebut An-Nil atau bahasa Mesir atau Koptik disebut Iteru terletak di Afrika. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Mesir merupakan karunia Nil. Ungkapan tersebut memiliki maksud bahwa negara Mesir akan sulit dihuni tanpa kehadiran Sungai Nil. Sungai Nil sendiri masih membanjiri tanah di Mesir yang biasanya disebut sebagai sedimen, ar, yang berarti hitam. Nama Sungai Nil sendiri berasal dari kata semit, nahal, yang kemudian dinamakan menjadi neilos, yang berarti lembah sungai. Orang Mesir seringkali menyebut Sungai Nil sebagai sungai kehidupan karena telah memberikan hidup tidak hanya untuk Mesir, akan tetapi juga bagi perkembangan budaya dan peradaban. Tepian Sungai Nil juga terdapat peradaban Mesir kuno yang subur hingga membudidayakan berbagai tanaman untuk menunjang tumbuhnya peradaban. Menjadi saksi sejarah peradaban Mesir kuno hingga sejarah bangsa Israel, Sungai Nil memiliki fakta-fakta yang menarik untuk diketahui. Sungai Nil berasal dari Burundi yang terletak di selatan Katulistiwa untuk kemudian mengalir ke arah utara, menyeberangi Afrika dan akhirnya bermuara ke Laut Mediterania. Nil merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Dulu sungai ini dianggap terpanjang, namun studi terbaru menunjukkan bahwa Sungai Amazon mungkin lebih panjang dari Sungai Nil. Nil memiliki panjang sekitar 6.695 km dan mempunyai dua anak sungai. Sungai ini membelah tak kurang dari sembilan negara, yaitu Ethiopia, Kenya, Tanzania, Zaire, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan, dan tentu saja Mesir. Hanya 22 persen bagian sungai melewati Mesir. Kota-kota di Mesir yang dilalui Sungai Nil diantaranya adalah Cairo, Kartong, Gondokoro, Aswan, Karnak, Febes, dan Alexandria. Nil juga memainkan peran penting dalam pembangunan piramida. Blok batu yang digunakan untuk piramida kemungkinan dipindahkan ke lokasi melalui Sungai Nil. Sungai Nil mengingatkan kita kepada kisah yang ada di dalam Alkitab tentang bencana atau kutukan yang dijatuhkan Tuhan atas bangsa Mesir kuno. Salah satunya adalah seluruh air yang ada di Sungai Nil berubah menjadi darah hingga ikan-ikan dan makhluk lainnya mati. Pada akhirnya, sungai ini memiliki aroma yang busuk dan orang-orang tidak dapat meminumnya. Dalam Kitab Keluaran 4-7, ketika Musa dan Harun berdiri di tepi sungai ini dan memukulkan tongkatnya ke air sungai. Di sungai inilah, bayi Musa disembunyikan Tuhan melalui Yokebet, ibu Musa, dalam Keluaran 2 ayat 3. Ketika Firaun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir dengan cara membuangnya ke Sungai Nil. Keluaran 1 ayat 22 Dalam Kitab Keluaran 2 ayat 5, bayi Musa ditemukan oleh Putri Firaun ketika hendak mandi di tepian Sungai Nil. Pada masa Yunani dan Roma, yang terbesar dari danau-danau ini terkenal sebagai Rawa atau Payau Sirbonia. Payau ini mempunyai nama yang sangat buruk. Pasir kering yang ditiup angin yang melintasi Payau ini membuatnya kelihatan seperti tanah padat, namun nyatanya tidak. Payau ini telah menelan banyak bala tentara yang naas di waktu lampau. Daerah delta dan pantai mempunyai suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi pada musim panas dan hujan yang lebat pada musim dingin. Angin panas yang membakar yang terkenal sebagai kamsin meniup melintasi delta di antara bulan Maret dan Mei, serta membuat penduduk merasa letih dan lekas marah. Angin soba menimbulkan badai debu yang membuat orang tak dapat melihat dan dalam waktu beberapa menit dapat mengubur sebuah kafilah dagang. Iklim yang berubah-ubah ini membawa banyak penyakit pada bangsa Mesir. Sebenarnya, Musa memperingatkan orang Israel bahwa bila mereka tidak setia kepada Allah, ia akan mendatakan segala wabah Mesir kepada mereka. Ulangan 7 ad 15, 28 ad 60 Anggota-anggota bala tentara Napoleon menderita bisul-bisul dan demam ketika mereka berkemah di Mesir hilir. Para pengunjung masa kini pun merasa sukar untuk menyesuaikan diri dengan iklim di Mesir. Iklim sungai Nil yang demikian terjadi hingga hari ini. Sama persis seperti yang digambarkan dalam Alkitab yang tercatat dalam kitab Yesaya 19 ayat 7-8, Yeremia 46 ayat 7-9, Amos 9 ayat 5, Zakaria 10 ayat 11. Namun iklim Mesir menguntungkan penduduknya dalam cara-cara lain. Angin sepoi-sepoi yang hangat dari laut tengah memberi Mesir musim menanam sepanjang tahun yang dimanfaatkan para velahin sampai ke batas-batas kemampuan teknis mereka. Pada saat bersamaan, kekeringan gurun kersang sepanjang pinggiran lembah Nil mengawetkan jenazah yang dibalsem atau mumi dari para viraun dan barang peninggalan mereka. Dan daerah tandus keliling Mesir menjadi perbatasan alami yang mudah dipertahankan. Demikianlah fakta Alkitab kali ini. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar peristiwa atau hal apa di Alkitab yang perlu kami bahas. Siapa tahu komentar kamu yang terpilih di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya! Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung jawaban channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!